Oke, buat yang update banget sama masalah per otomotif-otomotifan, kalian udah tau lah ada sesu-sesu sini. Tapi buat yang belum tau ya kan, Huawei gak mau kalah nih. Cherry dan Huawei kerjasama bakal buat mobil listrik dan bukan bakal ya. Udah keliatan wujudnya ya kan. Dan ya, nih gue baca judulnya. Cherry dan Huawei rilis mobil listrik premium anyak siap saingi Tesla. Anjir, pesaing Tesla makin banyak aja nih gue liat. Makin kecet nih dunia perlistrik-listrik kan si mobil ini. Oke, gue baca dulu beritanya. Merah kebesutan Cherry dan Huawei, Luxeet, resmi memasarkan mobil listrik dengan nama Komersial R7. Luxeet R7, nantinya bakal bersaing melawan Tesla model Yee di China. Sebagai informasi, Lasin merupakan merk kendaraan listrik premium Cherry yang berkolaborasi dengan Huawei. Mereka merancang mobil di bawah Harmony Intelligent Mobility Alliance atau Hyena milik Huawei. SUV ini lebih murah dari produk Tesla tapi diklaim menawarkan banyak feature. Dikutip dari Arena EV dan Carnius China, Luxeet R7 berbasis pada platform giant well 800V milik Huawei. Dan berkembang, ya panjangnya lumayan cuy. Hampir 5 meter panjangnya, 4956 milimeter. Dan penampakannya seperti ini bagian depan, bagian headlampnya, bagian belakang, bagian headlamp, stoplamp belakangnya. Terus ini kalau buat lampu depan, gue no comment ya, ini udah tipikal mobil listrik banget. Tapi bagian belakangnya ini mirip banget cuy. Sumpah ini mirip banget sama mobil HR-V yang paling baru ya. Mirip parah sih, kalau sekilas kayak gitu sih. Cuman memang dia kalau HR-V kan bener-bener buntutnya tuh tepos. Ini agak-agak menonjol gitu, agak lebih montok gitu. Dan untuk bagian depannya, tipikal mobil listrik ya. Nggak banyak kisih-kisih, ya kan. Terus untuk pelaknya, gue kurang suka model lah ya. Beli kagak, komplain ya ya kan. Untuk headlampnya, itu udah proyektor. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 biji. Udah pasti ada derailnya juga. Dan di samping-samping itu ada kisih-kisih, gue nggak tau itu real atau nggak. Terus untuk bagian dalamnya seperti ini, dia ada 2 baris. Dan seperti mobil listrik pada umumnya, tak terlihat pertuas-tuasan. Dan harganya mobil ini, si R7 ini, dibanderol harga basicnya itu mulai dari 570 jutaan.